Intro Industri pariwisata Sumatera Barat kembali menggeliat. Hal ini ditandai dengan hadirnya sebuah hotel baru di Balkona Hotel and Resort yang berlokasi di Gaduti Latang Kamang, Kabupaten Agam. Jumat 3 Juli 2020, Gubernur Sumatera Barat Irwan Praitno didampingi istri yang juga merupakan anggota DPR RI Nefi Zuairina serta Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Nofrial berkesempatan mengunjungi penginapan ini. Yang menarik, meski baru dibuka beberapa minggu, tingkat hunian hotel ini telah mencapai 80% meskipun Sumatera Barat belum lama menerapkan tatanan normal baru. Naiknya tingkat hunian hotel tentunya menjadi sinyal positif yang memberi harapan bahwa sektor pariwisata bangkit kembali untuk menyokong perekonomian Sumatera Barat. Untuk itu, Gubernur sangat mengapresiasi hadirnya di Balkona Hotel and Resort di Ranah Minang. Alhamdulillah, walaupun baru beberapa minggu buka, sudah okupensi sampai 80%, luar biasa. Tentu banyak teman-teman yang datang, walaupun hari ini tanggal 3 Juli yang masih ada wabah COVID-19, tapi kita di Sumatera Barat, Boli Tinggi, agar membuka hotel untuk para wisatawan yang insya Allah aman COVID-19 dan insya Allah bisa memberikan suatu penyamanan dan tempat perekasi bagi masyarakat. Silahkan datang ke Sumatera Barat, datang ke Agam Bukit Tinggi, dan tentu datang ke hotel platform ini. yang insya Allah kami sebagai Gubernur, maului dinas perwisata, akan mendukung untuk program-program promosi yang membuat hotel lakoni sebagai hotel andalan yang membuat daerah hari ke sini bagi para wisatawan yang hadir. Memudahkan hadir selalu ke Sumatera Barat, dan memudahkan Sumatera Barat sebagai tempat destinasi yang baik untuk kita khususnya pada saat wabah COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Kreatif Dinas Perwisata Provinsi Sumatera Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!